Tambah menderita. Tidak, Mas. Belum kepikiran, masih trauma. Ajak Mbak berkunjung ke rumah. Saya ajak Mbak ke Bali untuk berkunjung ke... Kalau soal makan, kehidupan Mbak, penderitaan Mbak ini beda ya. Saya juga ikut nangis ini, Mbak. Kayak Mbak Firoh itu, kurang makan, menderita batinnya, bukan? Tapi sekarang ini saya kok malah menikmati. Jadi saya banyak bersyukur, Mbak. Kalau mau kerja keluar, harus ada kendaraan. Lulus SD cuma, lulus SD ya? Kurang biaya emang. Kurang biaya ya? Oh, memang bapaknya nggak punya kendaraan? Mbak, setambahin. Yang menderita malah batinnya, teman-teman. Rumput bergoyang, Mbak. Kasian ya, cuma gimana lagi? Kalau sama saya nanti malah tambah ini, kan? Kasian, kasihan ya, Mbak nggak terawat. Tambah menderita, Mbak ya? Iya. Kenyaman. Iya, iya, saya paham. Kalau anaknya itu tinggal sama Mbak, tambah menderita, dan Mbak nggak bisa kerja. Iya. Karena harus pembayar tagihan atau setoran bank. Itu, Mbak ya. Kenapa nggak pilih nikah lagi aja, Mbak? Nikah gitu? Nggak, Mas. Belum kepikiran, masih trauma. Masih trauma. Iya. Sekarang udah jandang kemarin aja, yang dulu aja itu kan udah, baru pertama kali nikah, kayak gitu. Jadinya ya trauma mau nikah lagi. Pengalaman pertama kali nikah, udah kayak gitu ya, jadinya takut. Iya, iya, iya. Dan ibu pun nikah siri, Mbak ya? Iya. Nikah siri. Sudah besar, Mbak ya, anaknya ya? Iya, sudah. Sudah tiga tahun. Sudah umur tiga tahun. Iya. Wah, lucu-lucunya tiga tahun itu. Paling tiga tahun itu sekolah. Hampir sekolah, Mbak. Iya, hampir sekolah. Sekolah TK ya. Iya. Lucu-lucunya. Boleh nggak kapan-kapan lain waktu saya ajak Mbak berkunjung ke rumah anaknya Mbak? Boleh. Mau ya? Tapi kalau datang, kan ada di Bali sih. Iya. Iya. Maksudnya, saya ajak Mbak ke Bali untuk berkunjung ke anaknya sih. Benar. Iya. Iya, nggak apa-apa? Malah saya senang. Iya ya, kapan-kapan saya ada rezeki, saya ada okos, ada uang untuk beli bensin ya ke Bali. Saya mau ajak Mbak ke Bali untuk menjenguk petanya Mbak ya. Iya. Kira-kira boleh Mbak ya menjenguk gitu ya sama temannya Mbak? Ya boleh pasti kan? Nggak apa-apa gitu asal nggak dibawa aja. Asal nggak dibawa ya. Iya Mbak. Mbak ini miris banget dengan itu. Nah. Kalau soal makan, kehidupan Mbak serba kekurangan enggak kira-kira. Iya kurang ya dibilang apa ya, dibilang nggak makan ya makan Mas. Cuman seadanya. Nggak adanya. Yang penting kenyang nggak ya. Iya. Yang penting kenyang coh tetangga nggak tahu kita makan apa. Iya. Nggak mikir makan apa sih Mas saya sembarang itu apa namanya. Saya kan hemat nabung buat nyelesaikan hutang itu loh Mas. Iya, iya. Iya. Jadi makan apapun itu mau saya sembarang. Berarti Mbak ini penderitaan Mbak ini beda ya. Mungkin rumah sudah meskipun rumah bantuan kan sudah bagus itu Mbak ya. Iya, sudah ada. Yang penting ada. Berarti Mbak ini menderitanya batin ya. Iya. Menahan rasa rindu, menahan rasa kangen kepada anaknya. Iya. Orang tua. Orang tua. Benar-benar sendirian. Iya Mbak. Saya juga ikut nangis nih Mbak. Iya, itu makam Bapak. Ini makam Ibu. Teman-teman. Bagian hemat. Bermaknya. Minggu sekali Mbak kesini ya? Iya Mas. Iya Mbak. Kalau bisa rumput-rumput kecil itu jangan dicabut Mbak ya. Kalau kotorannya nggak apa-apa dibuang. Yang tinggi aja sih biar ini nggak ketutup. Soalnya itu ikut mendoakan. Iya. Karena rumput itu juga bertasbih. Bertasbih apa namanya? Apa ya? Mendoakan. Meringkankan beban kedua orang tua Mbak. Iya. Silahkan Mbak kalau mau mendoakan orang tua. Iya. Dalam hati nggak apa-apa biar saya. Iya. Mungkin Mbak malu. Iya. 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 Terima kasih. Berapa menit disini biar orang tuanya mbak mungkin banyak nyamuk gak apa-apa ya. Banyak nyamuk mbak ya? Iya gak apa-apa. Gak apa-apa mbak saya nemenin mbak. Beberapa orang beberapa janda yang saya vlog itu menderitanya kurang makan. Kayak mbak Firoh itu kurang makan, kurang penuh penderitaan. Sedangkan mbak ini ya makanlah cukup lah ya. Gaji 15 ribu untuk beli makan katanya mbak tadi. Yang penting makan yang penting kenyang. Tapi yang saya pikirkan ini tentang anaknya mbak. Putranya mbak itu mbak menderita batinnya bukan lahirnya tapi batinnya. Saya akan usahakan mbak. Saya akan usahakan. Saya penasaran juga mbak. Penasaran seperti apa putranya. Penasaran saya mbak. Kapan-kapan saya ajak mbak ke Bali. Saya mau, sekalian mau saya vlog gitu loh. Jadi teman-teman, teman-teman ini biar tahu. Iya. Putranya mbak ini seperti apa. Dan mbak bisa meluapkan rasa rindu mbak ke putranya gitu ya. Iya. Gak punya, iya mbak gak punya hape ya. Gak bisa telefon, gak bisa video call ya. Tandainya mbak punya hape, bisa video call. Bisa rasa, ngilangkan rasa kangen. Iya. Iya mbak. Gimana ya. Kenapa, kenapa saya ini, apa namanya. Bisa nge-vlog janda-janda gitu loh. Mungkin, apa namanya. Awalnya, saya niatnya gak seperti ini gitu loh mbak. Tapi sekarang ini saya kok malah menikmati. Suka, senang membantu gitu loh. Membantu janda-janda gitu mbak. Karena saya rasa, Dengan apa ya, dengan saya sering Ngerekam, atau datang ke janda-janda yang gulang mampu. Saya itu bisa lebih banyak bersyukur Bahwa saya itu masih, Di bawah saya itu masih ada orang-orang seperti itu yang membutuhkan gitu loh. Jadi saya banyak bersyukur mbak. Meskipun saya bukan orang kaya, Saya juga sering kesusahan gitu. Tapi saya kan masih bisa bekerja gitu mbak. Kalau janda-janda perempuan seperti ini mau kerja gimana ya. Bingung saya mbak. Susah kerjaan di sini mas. Harus ini, harus ke kota, harus ini. Harus ke kota. Ada kendaraan gitu. Iya. Kalau di sini serabutan ya, Ya kayak kemarin, Melainkan melihara kambing tetangga. Iya. Pokok apa ya, Ada tetangga butuh apa, Nyuruh apa gitu. Kadang, Kalau di sini. Oh gitu ya. Iya. Kalau mau kerja keluar, Harus ada kendaraan. Iya, mbak. Mbak punya kendaraan mbak ya. Tidak ada. Ya mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan ada rezeki mbak. Amin. Kalau misalkan nih mbak, Ada kendaraan. Kira-kira mbak, Kalau misalkan kerja di toko, Atau di pabrik, Atau di apa gitu. Gimana kalau menurut mbak? Iya, seneng mas. Kan ini, Otomatis pemasukan kan lebih gitu. Iya. Jadi nabung bisa, Apa ya, Bisa lebih banyak nabung. Iya, iya, iya. Oh iya mbak, Saya lupa mbak, Sekolahnya umur, Eh sampai berapa? Sampai apa mbak? SD aja mas. Oh SD aja mbak, Lulus SD ya. Punya ijazah SD? Ada. Kalau, Oh iya ya. Nggak sempat melanjutkan ke SMA? Nggak. Loh, Berarti mbak, Langgur ya, Dari dulu ya. Iya, Iya, seneng. Ada-ada apa ya. Nggak di rumah aja sih mas, Nganggur gitu. Nggak sekolah memang ya. Nggak. Kan, Kurang biaya emang. Kurang biaya ya. Kan lulus SD, Lulus SD itu umur berapa mbak? 12, Eh 10? Iya, 12 tahun. 12 tahun ya, Umur lulus SD ya. Dari sejak umur 12 tahun, Sampai, 21 tahun nikah itu, Iya. Mbak itu, Nggak kerja ya mbak, Nggak sekolah ya. Nggak kan bapak sih sehat, Waktu itu sih bisa kerja. Begitu? Iya. Kerja buat makan gitu. Iya, Iya. Sekolah ya, Nggak sekolah sudah mas, Cuman SD. Nggak sekolah kan, Sekolah waktu itu bayar apa gratis mbak? Waktu mbak, Waktu mbak. Nggak bayar, Cuman agak jauh gitu. Kan, Saya sama bapak nggak ada kendaraan. Oh, Memang bapaknya nggak punya kendaraan? Kalau SD kan dekat sini. Iya, SD dekat ya. SMP-nya agak jauh. Gak ada buat uang sangu. Tidak. Buat uang sangu udah ada. Ada yang mau nganter kan. Agak jauh, Lumayan jauh. Memang lumayan jauh mbak. Iya. Oh gitu. Pantesan. Ini sudah selesai mbak? Sudah. Mungkin mau pulang atau? Iya, Mau pulang dulu mbak. Iya, Sambil ngobrol pelan-pelan nggak ya? Iya. Lewat-lewat mana? Sini mbak ya? Iya. Ini teman-teman. Mbak. Mbak. Setempat mbak Ririn. Kita pulang. Pelan-pelan aja mbak. Kok susah jalan-jalan mbak ya? Iya. Kalau mbak sudah biasa kesini ya? Ini teman-teman. Mbak Ririn. Yang menderita malah batinnya teman-teman. Awas mbak. Apa ini mbak? Banyak ingin ya disini. Rumput. Banyak rumputnya. Rumput bergoyang mbak ya. Mbak ini cantik loh. Cantik banget gitu loh. Yang lewat situ bisa jalan-jalan juga jalannya. Botol ini ya. Iya lewat yang tadi agak susah sih mbak. Iya susah tadi. Wih mbak lewat ini lebih enak. Jadi gaji Rp15.000 itu Dicukup-cukupin gitu mbak ya. Iya. Coba lihat sini dulu mbak. Kayaknya suasananya bagus ini mbak. Ini teman-teman. Mbak Ririn. Nih. Awas banyak durinya wis nih. Wih banyak duri ini saya juga teman-teman. Banyak duri itu. Duri. Nih mbak Ririn. Ririn. Ririn siapa mbak namanya? Ririn Irawati. Ririn Irawati. Wow. Keren. Namanya Ririn Irawati. Ririn Irawati. Apa artinya mbak ya? Tau itu orang tua. Tau itu orang tua. Tau aja dikasih nama ya sudah gitu ya. Iya mbak ayo lanjut. Banyak nyamuk mbak ya. Iya. Banyak durinya juga. Banyak nyamuk. Jangan banyak duri. Jalannya susah wos jatuh. Cuci dulu mbak ya. Habis dari kuburan cuci. Iya. Ujan. Ujan loh mbak. Hah? Ujan. Ujan gak? Ujan. Ujan apa mbak? Ujan gimis mbak? Ujan mbak. Agak cepat mbak. Ujan jatuh mbak. Ujan teman-teman. videonya saya stop dulu teman-teman ya hujan